Yang berhak menjawab atas nama Islam Tidak lain Dan tidak boleh tidak Adalah ulama Yang berkata bahwa menurut Islam Jawabannya ini Itu yang punya penang itu Hanya ulama Tidak ada yang lain selain ulama Tidak ada Karena dalam tradisi Ahlus sunnah wal jamaah Ini sanat ini kunci Tidak sah Orang disebut alim Kalau tidak jelas sanatnya Itu tidak sah Sanat ini kunci Saya sudah terangkan sejak awal Bicara tentang Rasulullah sebagai Sirojan Muniro Tentang sanat ini Ini kunci Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Kampas LC Kali ini kita akan Menyajikan Gus Yahya Yang menjelaskan tentang Apa itu Ahlul baik dan Duryah Rasulullah Sallallahu alaihi wassalam Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke langsung Ke usaha lama-lama Kita saksikan penjelasan Tau siyah dari Tau siyah dari Gus Yahya Maksud saya cahit-cahit adalah Duryah Rasulullah Sallallahu alaihi wassalam Memang ada dari dunia kita Semuanya mengaku Para ulama kita Ada Duryah Rasulullah Sallallahu alaihi wassalam Ya siapa mereka itu Saya mendapat keterangan dari Sayyidi Sheikh Kememun Juber Tentang hal ini Ada di Youtube Sudah itu Saya lihat Tempoh hari itu Jadi Ada Ahlu baik Rasulullah Ada Alu Rasulullah Ada Zuryatu Rasulullah Ada Etrotu Rasulullah Alu baik Rasulullah itu siapa Alu baik Rasulullah itu Beli Jadi pada Ada satu Riwayat Rasulullah pada Satu ketika Melingkupi Dengan Selendang Beliau Bersama Sidina Ali Sidifatimah Dan dua orang Putra mereka Hasan dan Hussein Rasulullah mengatakan Hadha Ahlu baidi Jadi Ahlu baidi Rasulullah Yaitu Kaji Nabi sendiri Sayyidina Ali Sayyidina Fatimah Sayyidina Hasan dan Sayyidina Hussein Hussein Radul Allah Itu Ahlu baidi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Sebagaimana Yang dinyatakan sendiri Oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Kemudian ada Ahlu Muhammad Menurut Kememun Juber Ahlu Muhammad Ini adalah Dari Bani Hashim Itu semuanya Ahlu Muhammad Bani Hashim Dan Bani Abdil Muttalib Ini Ahlu Muhammad Ini termasuk Sayyidina Abbas Dan keturunannya Ini Ahlu Muhammad Sepupu Sepupu-sepupunya Zuri Yatuh Zuri Yatuh Keturunan Nabi Dan Putra Dan Putra Siti Fatima Baik dari jalur Baik dari jalur Laki-laki Maupun Perempuan Perempuan Makanya saya katakan Wah kiai-kiai di Nusantara Ini Insyaallah Zuri Yatuh Rasulullah Semua Karena dari dulu Ada tradisi campur Yang tidak karakaruan Sudah tidak ada lagi Apa namanya Parameter Bahwa Laki-laki Apa namanya Perempuan dari Bani Hashim Atau Bani Mustafa Di Nusantara Atau Bani Abdul Muttalib Di Nusantara ini Perempuannya harus menikah Dengan laki-laki Dari Bani Hashim Juga itu dari Dalam tradisinya Tadinya tidak ada Di Nusantara Kenapa lah Orangnya belum banyak Nah sekarang Kalau ada Bani Hashim Punya anak perempuan Mau dikawinkan Dengan Bani Hashim Laki-laki Sudah tidak ada lagi Terpaksa dikawinkan Orang Jawa Dikawinkan Sama orang Sudah Orang Minang Dan lain-lain Jadi Ini Sudah campur Tapi semuanya Dari keturunan itu Memiliki Nutfah Nubuah Ini yang Semuanya berat disebut Sebagai Zuri Yatuh Rasulullah Sallallahu Itu sudah biasa Dari dulu Itu Ya makanya Juga Jadi Saya sempat Pernah mengulas Entang Tidak usah Baja-bajalah Soal ini Pokoknya Tau lah Ini Yang maksud Adalah Itu Kemudian Rasulullah Rasulullah Sallallahu Karena Rasulullah Bersabda Ataroktu Lagum Apa namanya Apa namanya Pokoknya Aku meninggalkanmu Dua hal Kalau kalian Berpegang Teguh pada dua ini Kalian tidak akan Sesat Yaitu Yaitu apa Kitabullah Wa'idrati Rasulullah Kitabullah Wa'idrati Kitabullah Quran Wa'idrati Dan Idrahku Al-Qam 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 Nah Idrah ini Menurut Kemen Adalah Keturunan Rasulullah Yang dari Generasi Ke generasi Ini Ini Alim Semua Sampai Ke Sayyidina Ali Karam Allah Wajah Ini Sampai Itu Alim Terus Gak ada Yang goblok Itu namanya Idrah Kalau Dari generasi Alim Terus Itu Baru Idrah Kalau Ada yang goblok Ada yang Gak karu-karuan Itu bukan Idrah Namanya Yang dipegang Itu Idrah Yang alim Terus Dari generasi Ke generasi Ya maka Disini Dikoyidi Ulamanya Gak dikoyidi Ayyul ulama Titik Gak ada Koyid Tapi Wasadatul Adqiyah Dan Sayid-sayid Yang Bertakwa Dikoyidi Dengan Adqiyah Di Sayid Yang gak Bertakwa Gak diajak Cuma Yang Takwa aja Yang diseru Ya Gimana lagi Memang begitu Min ahli sunnati wal jama'ah Dari kalangan ahli sunnah wal jama'ah Ahli madhahibila immatil arba'ah Dari kalangan ahli madhabnya imam empat Antum Anda semua Kot akhudum Telah mengambil anda semua al-uluma Ilmu-ilmu Miman dari orang-orang koblakum sebelum anda Men koblakum dan orang-orang sebelum anda Miman koblau dari orang-orang sebelumnya Bit tisoli Dengan sambungnya Sanat ilaikum Kepada anda Semua Karena dalam tradisi Ahli sunnah wal jama'ah Ini sanat ini kunci Enggak sah Orang disebut alim Kalau Enggak jelas sanatnya Itu Enggak sah Sanat ini kunci Saya sudah terangkan Sejak awal Bicara tentang Rasulullah Sebagai Shirojan Muniro Tentang sanat ini Ini kunci Karena Agama tidak boleh Ngarang sendiri itu Sampai kan kemarin Agama tidak boleh ngarang sendiri Sanat ini kunci Ini Ini bagian dari Keyakinan ahli sunnah Wal jama'ah Ulama'ahnya Ulama ahli sunnah Yang Dianggap termasuk Dalam ulama ahli sunnah wal jama'ah Ini Ulama yang punya sanat Kalau tidak punya sanat Cuma nemu dalil Dari Sobekan koran Sobekan kalender Dan sebagainya Iya Tidak termasuk ulama Ahli sunnah wal jama'ah Walaupun mungkin alim Tapi kalau tidak ada sanat Tidak Ini sanat penting Nah karena Di dalam alim Sunnah wal jama'ah ini Mereka yang punya sanat ini Yang punya Wawenang Keagamaan Mereka ini Yang punya sanat ini Ya Dan anda semua telah Mewaspadai Dari mana Aman dari siapa Tak khuduna Anda mengambil Dinakum agama anda Jadi ulama'ah sunnah itu Kalau mau berguru Itu Tidak sembarangan Guru itu Nyari guru Yang Jelas sanatnya Dan kemudian juga Jelas baik Akhlaknya Itu Doktrin Ahli sunnah Wal jama'ah Kalau nyari guru Sekedar nyari-nyari Di youtube Itu juga Bukan ahli sunnah Wal jama'ah Nyari Yang Jelas sanatnya Dan jelas baik Akhlak Jelas mulia Itu guru Nanti ada dalilnya itu Jadi selalu hati-hati Dalam Memilih Guru Karena dari gurulah Kita mengambil agama Kita mengambil agama Ini dari guru Dan agama itu Saya sudah bilang Tempoh hari Tidak cuma soal Pemahaman akal Tidak cuma soal Laku lahir Ya tapi ada Dimensi rukhania Yang Yang paling Menentukan disitu Nah karena Para ulama Ahli sunnah Jama'ah ini Disiplin Di dalam Doktrin Sanat Dan doktrin Meneliti Guru-guru ini Maka mereka Punya unang Jika dikatakan Fa'antum Maka Anda Semua Adalah Khozanat Tuhan Gudang-gudangnya Ilmu Dan pintu-pintunya Ilmu Dan janganlah Kalian semua Memasuki rumah Kecuali dari pintu-pintunya Faman Maka barang siapa Ataha Memasuki rumah-rumah Tidak dari pintu-pintunya Orang macam itu Yang masuk rumah-rumah Rumah ini rumah itu Masuk tapi tidak lewat pintu Itu sumnya Dinamai Sarikon Maling Masuk rumah Itu lewat pintu Kalau masuk rumah sana Rumah sini Tidak lewat pintu Lewat gendeng Semua Maling namanya Maling Gitu Nah ini Ini kenapa Ini yang pertama-tama diajak Karena yang dibutuhkan oleh dunia Oleh umat Adalah jawaban dari agama Dan yang berhak menjawab Atas nama agama Itu sekali lagi adalah Ulama Maka Hadratus Syekh Kemulai semua ini Dengan menyeru Para Ulama Alhamdulillahirrohmanirrohim Kita semoga kita bisa Menyerap Apa ya Tadi apa Tausiyah yang disampaikan oleh Gus Yahya Atau Gus Yakut Apa itu Suriyah dan Apa itu Ahlul Bait ya Dan Tadi juga Ini Menurut Gaya Haji Hasim Asyari Dan Gaya Haji Memun Zubair Allah Ya Alhamdulillahirrohim Semoga Tadi Bisa memberikan Ilmu yang Bermanfaat Pada kita semua Terutama untuk Nahdlatul ulama Indonesia Maju Semangat Dan Persatuan Perdamaian Bismillahirrohmanirrohim KMS LJ Sampai Sampai Sampai